Baik, jadi sesuai dengan data di SIBB pengadilan negeri Jakarta Selatan SIBB itu kan sistem informasi penelusuhan perkara Kita memang betul menerima pendaftaran bugatan perdata Tapi bugatan-bugatan sederhana ya Nah itu didaftarkan oleh kuasa hukum Sri Wulandari Namanya alias Wulandaritno ya, betul ya Itu Rabu 7 Februari 2024 Bugatannya mengenai bugatan perbuatan warah hukum Nah sebagai biaya terugatnya Sabda Yagra Aisah Nah kemudian oleh ketua pengadilan Karena ini bugatannya sederhana Maka yang ditunjuk adalah Hakim Tunggal Hakim Tunggal itu Pak Afrizal Hadi SMA Dan beliau sudah menetapkan hari sidang pertama itu Hari Kamis 22 Februari kemarin Jadi kemarin itu hari Kamis 22 Februari sudah sidang yang pertama Namun pihak Sabda Yagra tidak adil Oleh karena itu kemudian Hakim yang bersangkutan menunda untuk memanggil kembali Dari Kamis besok tanggal 29 Februari Ya gitu Dengan agenda Agendanya masih memanggil yang bersangkutan Karena yang pertama kan belum hadir Jamnya jam 9 jam 10 itu jadwalnya Tapi kemudian pelaksanaan sidangnya akan tentu menunggu kehadiran para pihak Pak Nanti kalau kedua belah pihak sudah hadir akan diagendakan apa Pak untuk sidangnya? Nah kalau kedua belah pihak hadir Sesuai ketentuan hukum acara Ini berkaitan bugatan sederhana Ini kan sidang pertama Dimulai waktunya itu sampai keputusan hanya 25 hari Jadi berbeda dengan bugatan perkara biasa ya Sesuai dengan perumah tentang bugatan sederhana Itu hanya punya waktu 25 hari harus sudah putus Makanya besok kalau penggugat dengan terugat hadir Maka penggugat membacakan gugatannya Kemudian biak tergugat akan diberi waktu oleh Hakim yang bersangkutan untuk membuat jawaban Menyampaikan jawabannya Dan oleh karena sper waktunya itu hanya 25 hari Paling nanti jawaban hanya diberikan waktu 3 hari setelah pembacaan bugatan yang pertama Setelah itu ada pembuktian Karena di dalam bugatan sederhana tidak ada Replik publik tidak ada Rekonvensi tidak ada Terima kasih telah menonton!